Ya ciri-ciri preman Bandung lah Terima kasih Buat Jamrut Rock and Roll men Peace Jamrut awalnya Nama grup kami itu Sebelum Jamrut Jamrut Sembun yang agung kita sering main Di kampus terus Kayak di festival kayak gitu Ya setelah Poin lagu orang bosen mungkin kita ya Bikin apa Master Ditawarkan Sama produser Logis waktu itu Mas Luxeable Dia diterima airnya Tapi dia Satu syaratnya kita namanya harus diganti Beberapa hari kami nunggu Ya akhirnya namanya muncul Jambrut Jambrut 95 mereka datang Bawa timur Mungkin karena Jamrut itu Saya anggap Punya karakter Jada salahnya Saya ambil karena Di Jamrut ini punya kekuatan Di samping Vokalnya ya Yang punya power Punya Cantang itulah Kalau orang itu Karakternya gagah gitu Kayaknya untuk grup-grup Jambrut ini Mungkin ya Walaupun keras Tetapi Nggak Nggak hilang unsur Keindahan Kayak gitu Mungkin filsafat Kalau buat aku Jambrut itu Emang disini Di Jambrut ini Tempatnya aku Untuk ngeluarin Semua yang ada Di diwat aku Jadi kayak Aku bikin lagu Maransemen Segala macem Sarin duit Jambrut udah kayak Keluarga sendiri Wah mungkin Kayak macam Apa ya namanya Salah satu sisi hidup Bapak terbaru Sangnya yang Tua Tua dong Gue sambil ya maksudnya Ini Jambrut ini Hahaha Terima kasih Lebih bebas Mengekspresikan Apa yang Lagi ada Di dalam hatinya Oh sebenernya Aku ingin dia Jadi Pekawan nasional Cuma Karena gak kesampean Akhirnya Aku lari Ke Main gitar Asya Kebatin Kebatin Kalau menurut saya Ya Memilih rock Karena musiknya Ya dinamis Cocok buat pria Gitu Konsep dasar itu Yang jelas Rock Cuma Yang ingin kita Tekankan disini Rock Rocknya dia Rock versi jambrut Jadi Rock yang inovatif Dari mulai lirik Laku Musik Nah itulah Yang tunjurkan jambrut Yang disajikan jambrut Kayak gitu Meriknya yang Mempunyaringan Lucu Kecak Dan Sedikit konyol Selalu Mengetengahkan Hal-hal Yang baru Setiap-setiap Album Jadi Paling gak itu Ada penceritaan Untuk fansnya kita Agar Fans ini Penggemar ini Bisa nge-fan Nama kita Jadi Bikin 4 klip Atau 7 klip Di album Mingrat ini Bukan untuk Sekedar gagah-gagahannya Tapi kita Hanya ingin Menampilkan Apa ya Banyak pilihan Untuk konsumen Jadi saya yakin Tiap-tiap lagu itu Punya penggemar sendiri Jadi kalau itu Disatukan Saya yakin Market Pasarnya akan Besar sekali Saya dengar Nampak ini Sejak tahun 1996 Pada saat Dia melepas Album Meka Kemudian Puncaknya Yang paling menarik Agar pergemurannya Pada saat Tahun 1999 Ada Albumnya Jidolnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih